Intro Pemko Padang sangat sadar dengan kontribusi dari sektor UMKM ini Bahkan di kota Padang sendiri sudah beredar uang 2 triliun yang berasal dari UMKM Selain membantu mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sektor UMKM juga berkontribusi membantu pemerintah Dalam menutup divisit lapangan pekerjaan di kota Padang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Rudy Rinaldi mengatakan Legalisasi usaha akan memberikan kepastian hukum dan pengembangan usaha pelaku UMKM Pengembangan usaha merupakan tanggung jawab Pemko Padang Melalui perangkat daerah terkait yang tupoksinya melakukan pengawasan terhadap UMKM Diharapkan dengan kegiatan fasilitasi dan koordinasi perizinan UMKM Masyarakat atau pelaku usaha dapat memahami pentingnya legalisasi izin untuk perlindungan usahanya Dan kepastian berusaha yang diharapkan juga akan meningkatkan modal usaha Ketika untuk mengelenggarakan acara sosialisasi terkait dengan perizinan UMKM Yang pada hari ini mungkin kebanyakan anggotanya masih kesulitan untuk mengurus perizinan Jadi kita bantu mereka supaya nanti setiap keizin mereka akan terakses ke banyak hal Bisa keberbankan, bisa kebantu bantuan yang sifatnya, bantu isentif yang merupakan dan yang lain Ada kepastian hukum, kalau tidak ada izin, berlaku usaha yang ilegal Dari Padang, Terniliputan, Ainus melaporkan